Saudara Pasa terjadi insiden pengendara motor dan truk di depan halte Wijaya Kusuma, Jalan Raya Lenteng Agung. Masih banyak pengendara motor yang terdeteksi kamera melawan arah, Saudara. Berdasarkan pantauan Kompas TV di ruas Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Saudara, beberapa pengendara motor masih nekat lawan arah. Menurut Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Bayu Marfiando, terdapat 18 titik rawan pelanggaran lawan arah di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Polisi akan menindak para pengendara motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Polisi menghimbau agar masyarakat mematuhi rambu lalu lintas dan sadar akan keselamatan diri dan juga orang lain. Tadi pagi pun kita sudah melakukan penindakan dengan menggunakan Adlai Mobile. Dan mulai besok pun, baik itu pagi hari dan solari, khususnya di jam-jam sibuk, mobil Adlai Mobile akan beroperasional sepanjang jalur ini. Jadi harapannya sudah tidak ada lagi warga yang melawan ataupun melanggar rambu lalu lintas. Jadi dengan adanya kejadian kemarin, harapannya masyarakat menjadi sadar akan keselamatan dirinya sendiri. Pasien insiden truk menabrak tujuh pesepeda motor yang melawan arah di Jalan Raya Lenteng Agung. Ditelantas Polda Metro Jaya memeriksa lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan sementara, pengemudi truk menjadi korban kecelakaan karena kecerobohan pemotor yang melawan arah. Pengemudi truk tak dapat menghindari tujuh pengendara motor yang melintas dari arah berlawanan. Kalau masih kecelakaan, untuk sementara keterangan daripada saksi wajar. Masih wajar, tapi ini kan belum kita itu masih dalam proses pemeriksaan. Tetapi jangan terus mengatakan kendaraan ini dulu. Kita cari penyebab utamanya dulu. Penyebab utamanya siapa? Ya yang melawan arah. Tapi dilihat dari olah TKP-nya kan supir ini bisa dikatakan dia sebagai korban. Walaupun yang luka adalah pengendara, tapi korban daripada akibat kecerobohan daripada sepeda motor ini. Sementara itu, melalui pernyataan bersama Kor Lantas Polri dan Jasara Harja menyebut, tujuh pemotor yang tertabrak truk di Lenteng Agung tidak layak dapat santunan. Direktur Utama Jasara Harja, Rifat Purwantoro menegaskan, jika merujuk pada Undang-Undang No. 34 Garis Miring 1964 Jumto Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1965 bahwa bagi pengemudi, pengendara yang mengalami kecelakaan dan merupakan penyebab terjadinya tabrakan dua atau lebih kendaraan bermotor, maka Jasara Harja tidak menjamin. Akibat kecerobohan pelanggaran lalu lintas ini, delapan orang menjadi korban. Dua diantaranya mengalami luka serius hingga dibawa ke rumah sakit terdekat. Tim Liputan, Kompaskir.